Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara bersama saya, Yan Rahman. Saudara ada informasi dari ribuan perangkat desa dan juga sejumlah kepala desa se-Kaupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 40 bus dan 11 mobil. Mereka akan mendatangi kantor ke Mendagri dan ke Mendez untuk mempertanyakan kejelasan status kepegawaian. Lebih dari 1.500 perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, ABDESI, berkumpul di depan kantor Pemkap Tasikmalaya. Perwakilan dari 350 desa ini berangkat pada selasa malam ke Jakarta dengan tujuan kantor ke Mendagri dan ke Mendez. Ada tiga tuntutan yang akan disampaikan oleh PPD di Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya terkait tentang kejelasan pada status kepegawaiannya, terkait peningkatan kesejahteraan terhadap pegawai desa, dan tuntutan ketiga tentang penerbitan nomor induk perangkat desa nasional. Di manifest sampai saat ini 1.562 orang, tersempat dari 351 desa. Dengan kekuatan armada, bis itu dikirakan sekitar tadi sore itu 40 untuk bis, dan 11 untuk mobil kecil. Tuntutan itu ada tiga. Satu, ingin kejelasan status perangkat desa. Kedua, kesejahteraan perangkat desa. Dan ketiga adalah nomor induk aparatu pemerintah desa secara nasional.